Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Merah Menggoda dan Salam Satu Media Biasa kembali lagi dengan saya ya di channelnya Happy Shanto dan saya berharap semoga kabar reka-rekan semua dan subscriber ke semua Selalu sehat walafiah dan selalu lancar kekinya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Kepada kesempatan kalian yang sedikit saya akan melenceng Karena ya terbilang sih curhat ya sedikit curhat lah Di tempat budidaya cacing sutra ini Di akhir ini saya perhatikan ya Dalam hal budidaya cacing sutra Itu sering terjadi kecolongan Atau dikuri ya Jadi cacing sutra itu ada yang mencuri Kalau seandainya dua rak tersebut saya isi lagi dengan cacing sutra Waduh kayaknya gak bakalan aman Ini juga yang saya perhatikan tuh Cacing sutra yang saya berdayakan Sepertinya semakin nipis Padahal kemarin sempet saya update Update kemarin sempet saya update Itu lagi banyak-banyaknya ya cacing sutra Tadinya saya rencananya mau dipanen Eh Tau-taunya udah dipanen sama orang lain Ada tuh Ada tuh nanti saya akan perlihatkan ya Dua nampan yang bener-bener habis Habis gak mungkin lah Itu dimakan hewan ya Ayam, tikus, atau bebek Karena disini gak ada ayam dan juga bebek ya Kalau tikus memang ada Tapi gak mungkin lah ya Sekali makan tikus satu nampan Habis gak mungkin Atau migrasi gak mungkin juga ya Memang cacing sutra sebenarnya dia suka migrasi Tapi kalau tempat tersebut udah penuh Udah panat Barulah cacing sutra akan migrasi Nah Ini bener-bener saya curiga Akhir-akhir ini cacing sutra saya Itu semakin menipis Update kemarin tuh cacing sutra lagi bagusnya Ya Nah Setelah hari demi hari itu Makin menipis Dan ada dua nampan yang bener-bener habis Habis dua nampan Nanti saya akan perlihatkan Oke Semoga curhatan ini Bisa ada hikmahnya buat kita semua ya Untuk rekan-rekan semua ya Tolong hati-hati Jujur ya Aduh Kesel sih sebenarnya Udah siap panen Apalagi kemarin pernah tuh Udah saya bersihkan cacing sutranya ya Rencana itu cacing sutra mau saya pisahkan Kenapa yang lain Eh Sefarinya itu udah gak ada Jujur aja Kalau seandainya orang tersebut Dia butuh cacing sutra Minta lah ya Minta ke saya Insya Allah saya kasih sih sebenarnya Tapi kalau dengan cara seperti ini Waduh Itu sih Tidak baik ya Apalagi Orang tersebut tuh udah berusaha ya Berbanyak cacing sutra Budi daya cacing sutra Eh Rencana mau dipanen udah dipanen orang lain Ini gak keburu panen sendiri ya Itulah yang namanya sakit tak berdarah Iya betul Sakit tak berdarah Waduh Saya akan perlihatkan ya Dua nampan yang hilang Secara misterius Ini dia Oke semuanya Ini pernah saya update kemarin ya Yaitu Lima makanan Untuk cacing sutra Selain fermentasi ampas tahu Sedang dicoba ya Yaitu dari Mulit pisang Purayam Tahu Tempe Oncom Yang hilang Yaitu di fermentasi ampas tahu Disini nih Yang hilang Gak mungkin lah Kalau seandainya ada hewan Yang ngambil Ya Ngambil Langsung habis Atau tikus Atau apa Atau ayam Gak mungkin Karena disini tuh Gak ada ayam Tikus pun Saya belum pernah lihat Terkecuali tikus sih Saya lihat di Sawah ya Karena Tikus yang saya Karena yang saya tahu Tikus itu Dia tidak Apa Tidak suka dengan yang namanya air Bang bang Itu mungkin Tikus Bercelana Pake baju lah Oh iya Katanya tikus yang Pake baju Intinya sih Yang nyuri ya Sebenarnya yang diambil Cacing sutra Bukan yang dinampan sini aja Ada tuh Satu nampan lagi Yang diambil Aduh ampun Ya Allah Saya tuh bener-bener capek ya Sebenernya tuh Tapi kalau seandainya Dia Bilang dulu ke saya Minta sedikit Saya kasih Insya Allah saya kasih ya Tapi kalau dengan cara Seperti ini Waduh Bener-bener ini Ya Cara yang Tidak baik lah Jangan dicontoh ya Cara yang tidak baik Oke Saya akan Perlihatkan Satu nampan lagi Yang diambil Cacingnya Nah disini nih Ini juga sama tuh Abis cacingnya Padahal ini Kemarin Udah saya bersihkan Kemarin Udah saya bersihkan Aduh Saking keselnya Ini saya Udah dibersihkan Terus diambil lagi Saya juga sempat berpikir ya Koda gitu Padahal umurnya ini sudah Satu bulan lebih Siap Siap panen Sebenernya Nah coba nih Ini siap panen Sebenernya Tapi kalau saya panen tuh Caranya Emang ambilnya Sikit-sikit ya Seperti contoh Kita ambil Segini gitu Sisanya nanti buat Dua minggu ke depan Oke Jadi Itu ya Curhatan saya Semoga Ada hikmahnya Buat kita semua Dan Saya berharap Pergalkan semua Hati-hati Karena Cacing sutra ini Terbilang Ya Sangat laku Sekalilah ya Terutama Untuk Melancarkan Proses Pemberidaya Ikan Jadi Emang itu harus ada Cacing sutra ya Oke semuanya Salam satu media Salam merahmenggoda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semakin mantap Selamat menikmati